Oke guys, dengan aku ada disini, dan ya, selamat datang di Sky Factory 4-nya ya. Dan misalnya kalian lihat, ini adalah suatu kemajuan dari pulau kita ya. Jadi, misalnya kalian penasaran, ya, tonton aja videonya sampai habis, dan langsung aja kita masuk ke videonya. Oke. Oke, jadi hari ini kita akan lanjut lagi ya, main Sky Factory 4-nya ya. Jadi, ini agak lumayan lama sih, aku nggak main Sky Factory. Ya, karena ada update 1.17, itu ya, aku mencari resource-resource gitu ya, mencari info-info ya. Dan ya, akhirnya aku bisa membuatnya ya, untuk update-an 1.17-nya ya. Oke, untuk hari ini kita akan membuat sesuatu lagi yang pastinya yang otomatis ya. Dan juga, mungkin ini beberapa episode lagi ya, untuk Sky Factory. Karena ya, kalian tahu sendiri, kita udah mau menamatkan Sky Factory 4-nya ya. Seperti kalian lihat ya, di quest ini, itu udah hampir semuanya kita kerjakan. Paling cuma di bagian sini, karena ini aku nggak terlalu paham ya, tentang ini. Jadi, rata-rata itu hampir semuanya udah selesai ya. Ya, kita akan berpisah dengan work kita ini ya. Untuk hari ini, aku ada sesuatu ya. Jadi, di sini ada yang namanya itu Portal Gun. Dan juga untuk membuatnya itu cukup mudah. Itu cuma pakai obsidian, iron, lalu ada diamond, dan juga miniature black hole. Itu cuma pakai ender pearl dust. Ya, ender pearl dust itu cuma ender pearl yang kalian bakar itu ya begitu aja sih. Dan dia dicampur dengan nether star ya. Dan jadilah ini ya, Portal Gun. Jadi, misalnya kita klik kanan, itu kan warna pink gitu ya. Dan misalnya kita klik kiri, itu keluarnya warna hijau ya. Jadi, ya seperti namanya juga Portal Gun. Jadi, misalnya kita masuk ke sini, dia akan tembusnya ke sini ya, yang ke hijau. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini niatnya aku cuma taruh di bagian sini untuk pink. Dan di sebelah sana ya, sebelah sana. Untuk warna hijau ya. Dan untuk warna hijaunya, itu aku taruh sebelah sini. Jadi, antara pulau ini kan, ini pulau paling jauh gitu ya. Jadi, antara pulau itu kita cuma nyeberang gini dan ya, udah sampai sini lagi ya. Oke, untuk hari ini, kita akan membuat ya. Di sini udah aku siapkan. Oke, untuk pertama-tama, kita pastinya harus membuat yang dua ini. Itu Moesular Assembler dan juga Interface ya. Jadi, untuk Melesular Assembler, itu buatnya cuma gini. Ada Quartglass. Quartglass cuma gini buatnya. Dan sini ada Annelation Core. Core, dia buatnya gini. Dan juga Formation Core, itu buatnya cuma gini. Dan jadi Moesular Assembler ya. Dan untuk Mo Interface, itu cuma pakai Iron dan juga hampir sama kayak sebelumnya. Dan cuma pakai Glass. Dan dia jadi gitu ya. Dan untuk selanjutnya, itu ada namanya Crafting Co-Processing Unit ya. Nah, jadi buatnya cuma pakai Crafting Unit. Nah, Crafting Unit buatnya gini. Di sini ada Mo Glass ya. Oke, yang selanjutnya itu ada Craft Storage. Sebetulnya di sini ada banyak ya untuk Craft Storage ini. Itu dari yang cuma 1K, lalu ada 4K, 16K, terus 64K, dan ya itu paling terakhir sih. Jadi, aku ambil 16K. Lalu di sini ada Mo Interface. Mungkin nanti aja aku kasih tau ya. Untuk kegunaan-kegunaannya. Di sini ada Elemented Panel, terus Mo Interface ya. Kayak tadi juga. Mo Interface dan juga Engineering Processor. Dan ya, itu aja. Untuk selanjutnya itu ada Mo Crafting Terminal dan juga Engineering Processor. Ini buatnya gini ya. Dari Mo Terminal dan juga Crafting Table bisa. Dan juga Calculation Processor. Dan yang terakhir itu Blank Pattern ya. Jadi, ini akan aku buat dulu semuanya. Jadi, ya lumayan agak lama. Jadi, ya kalian tunggu aja ya. Oke, teman-teman. Jadi, di sini aku udah crafting semuanya. Itu lumayan cukup lama ya. Aduh, yaudahlah. Dan kita akan lanjut aja untuk menyusun sistem kita ya. Sistem otomatis ya, lebih tepatnya. Oke. Yang pertama, itu kita akan... Oh, aku lupa lagi. Jadi, di sini kita tulis up dulu ya. Nah, yang kita perlukan itu cover-nya ini. Jadi, kita taruh cover-nya di bagian sini. Dan juga sebagian sini. Oke. Dan yang terakhir itu kita taruh interface-nya ini di bagian sini. Dan juga... Mana satunya lagi? Ini ya. Pattern Terminal dan juga Interface Terminal. Kita bolongin bagian sini. Dan ya. Nah, ini niatnya nanti... Apa yang namanya itu? Untuk... Sistemnya itu ada di bawah tanah sini ya. Jadi, ya begitulah. Oke. Mana ini? Kok nggak ketemu gitu ya? Kok dia agak jauh ke dalam sana? Dan ini hancur dong. Nah, itu ya sistemnya di situ. Jadi, sebelum itu kita akan tambah dulu di bawahnya ya. Jadi, ini kita teruskan aja ke sini ya kabelnya. Oke, ini kita hancurkan dulu. Gimana ini? Aku agak bingung ya untuk ini. Oke. Jadi, yang pertama-tama itu kita akan susun interface-nya ini. Ini kebawahkan dulu. Aduh. Anu ya. Hancur ternyata. Jadi, ini kita majukan dulu sedikit ya. Baru kita anu ke bawah. Ini di bawah sini. Oh, hancur juga ya. Oke. Ini udah selesai ya untuk... Apa ini namanya? Untuk ruangannya. Jadi, ya luasnya sih ini sih. Ini kita tutup juga di bagian sini dan sini. Dan ini... Oke. Itu... Bolong. Aduh, banyak bolong ya ya. Oke. Ini pertama-tama kita taruh dulu untuk ME interface-nya. Jadi, kita taruh di sini. Di bagian atas sini. Kita buat 5 gitu ya. Nah, ini kita buat gini dan ya. Ini udah selesai. Lalu kita ke... Molesular Assembler. Aku nggak tahu ini gunanya apa tapi... Wait. Dia ada warnanya gitu ya. Misalnya kehubung. Kita taruh. Nah, ya. Misalnya biru itu kayaknya udah aktif gitu ya. Kita taruh di bagian sini. Itu pertama craft ini. Ya, craft... Crafting CO Processing Unit. Dan di atasnya itu 16K Crafting Storage ya. Jadi, kita taruh. Nah, dia akan jadi gini ya. Dan ini juga kita taruh. Nice. Oke. Ini udah selesai ya. Jadi, kita tinggal ke bagian atas. Dan ya, aku nggak tahu kayak apa keluarnya. Kita lewat sini aja. Dan ini kita tutup ya. Oke. Yang pertama itu... Ini ada... Pattern Terminal. Dan juga sini ada ME Interface Terminal. Jadi, pertama-tama kita ke... Ini ya. ME Pattern Terminal. Tapi sebelum itu, kita mencari bahan... Untuk kita crafting ya. Kita kasih contohnya kayak... Apa ya? Nah, kita kasih contoh itu... Iron... Iron Ember. Jadi, ini kita cuma butuh... 5 resin. Dan juga 5 corn ya. Nah, ini kita ambil. Dan juga sini kita ambil. Lalu kita ke bagian sini. Kita taruh patternnya ini ya. Blank Pattern di sini. Dan kita taruh... Ironnya ini seperti tadi juga ya. Aku lupa lagi ya. Sebelumnya itu kita ambil dulu untuk... Apa itu? Bahan-bahannya ya. Oke. Di sini juga ada... Udah ada... Iron Embernya. Jadi, ini kita hilangkan dulu. Oh. Diklik kanan. Astaga. Jadi, betul aja ya tadi. Nah, tadi tuh sebetulnya udah betul. Tapi ya malah aku ubah-ubah ya. Oke, cara menggunakan ini itu kita tinggal ambil ini ya. Nah, ini kita taruh dulu. Jadi, kita taruh di sini. Sini, sini, dan sini. Dan juga untuk Ironnya ini begini. Oke, nice. Dan dia akan jadi Iron Ember ya. Dan kita tinggal mencet namanya Encode Pattern. Dan dia akan jadi gitu ya. Nah, ini nanti jadinya gini. Kalian bisa klik Shift untuk... Tahu yang di dalam Encode Pattern-nya itu apa ya. Jadi, itu kayak resep gitu ya. Resep crafting-an. Nah, ini kita tinggal taruh. Kan di sini cuma ada satu ya. Satu Iron Ember. Nah, di sini kita tinggal taruh untuk... Mana tadi? Nah, ini Encode Pattern-nya. Kita taruh aja ya. Nah, di sini untuk menyusun interface dan juga... Moly Solar Assembler itu... Kalian bisa pastikan di dalam sini ya. Misalnya, kalian melihat ada 5 Moly Solar Assembler. Art-nya, itu udah terkonek ya. Kedalam sini. Kedalam ini. Jadi, ya. Kalian bisa taruh Pattern-nya dalam sini aja. Nah, ini kita taruh sini untuk Pattern-nya. Nah, ini kan dia akan jadi gitu ya. Misalnya, kita lihat lagi. Itu Pattern-nya kalau nggak salah dia... Nah, di sini ya. Di sini udah ada Pattern-nya. Jadi, misalnya kita mau crafting sesuatu itu... Udah gampang, cuy. Nah, di sini kan Iron Ember-nya itu satu ya. Tapi misalnya kita ambil... Dan kita lihat. Di situ ada tulisannya Craft. Jadi, kalian tinggal klik. Dan ya. Kita bisa men-select berapapun yang kita mau. Dan di sini juga bisa kita tulis. Misalnya kita mau 60 stack ya. 64. Kayaknya nggak bisa sih. Oke. Kita Craft 10 aja. Dan next. Nah, ini... Bahan-bahannya. Kalian bisa lihat juga. Jadi, misalnya dia nggak available. Atau... Apa ya bahasa Indonesia-nya? Aku lupa. Jadi, misalnya dia nggak ada ya anggapannya. Untuk bahannya. Dia nggak bisa nge-start gitu ya. Jadi, ini kurang tahu sih. Tapi, kita tetap pilih ini aja. Dan kita tinggal pencet start ya. Dan dia akan kebuat ya. Nah, itu kalian bisa lihat. Itu ketambah terus. Dan ya. Udah jadi 10 ya. Cukup nice. Aduh. Itu... Lumayan lah. Untuk kita meng-craft sesuatu. Jadi, kita nggak perlu... Misalnya habis. Kita nggak perlu cari-cari gitu ya. Tinggal klik. Dan klik. Dan ya. Udah jadi ya. Jadi, ini ya tanku. Itu nanti... Kabelnya itu nanti akan... Aku sambung ke bagian sana. Jadi, semua pulau ini nanti akan terhubung ke satu komputer itu ya. Jadi, kita bisa meng-craftnya dari satu tempat aja. Dan ya. Not bad lah untuk itu ya. Aku cukup suka dengan hal itu. Jadi, ya. Mungkin itu aja sih. Untuk episode kali ini. Oke, teman-teman. Mungkin sampai sini saja episode kali ini. Dan misalnya kalian suka dengan episode kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, and share ke teman-teman kalian. Dan yang belum subscribe. Langsung aja kalian subscribe ke channel ini. Dan nyalakan notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku. Dan sampai jumpa di next episode. And see you. Bye. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax